Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara di gedung gereja GKI Ngagel maupun yang beribadah secara online di channel Youtube GKI Ngagel. Ibadah syukur tahunan yang disertai perayaan perjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh pendeta Florida Rambu Bangi Roni. Jemaat yang beribadah di dalam gedung gereja dimohon untuk mengganti mode suara handphone ke mode hening selama ibadah berlangsung. Ada satu wartalisan yang perlu diperhatikan, telah diterima sebagai anggota jemaat GKI Ngagel dari GKI Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Ibu Liani Irawati Suryo Wijojo. Kami mohon Ibu Liani Irawati Suryo Wijojo untuk berdiri supaya dapat dikenal oleh jemaat yang lain. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dan selamat melayani di GKI Ngagel. Demikian wartalisan hari ini, mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jemaat dipersilahkan berdiri. Dengan segenap hati kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Ibadah syukur tahunan ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Teman... Amin... 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 Bapak Ibu Saudara hari ini kita merayakan kasih dan penyertaan Tuhan selama satu tahun dalam hidup kita. Saya yakin kita semua masing-masing pribadi lepas pribadi punya pengalaman-pengalaman unik dengan Tuhan. Punya pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan menyertai di masa-masa yang tak muda. Dan kita semua hari ini mau mengingat momen-momen itu sebagai cara kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini, ini semua karena kemurahan Tuhan. Masmur 101 mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan keadilan. Aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Kapan engkau akan datang kepadaku? Aku hendak hidup dengan ketulusan hati di dalam rumahku. Ketika ia mensyukuri segala berkat Tuhan dalam hidupnya, lalu ia memutuskan supaya hidup dalam ketulusan di dalam rumah. Kita juga dalam keluarga kita, biarlah kita selalu berperangai seperti Kristus. Ku ingin berperangai, laksana Tuhanku. Terima kasih. 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 Kami menundukan kepala kami Tuhan Kami mengaku kami Tidak layak dihadapanmu Namun dalam keberdosaan kami Kami bersyukur Tuhan tetap mengundang kami Untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus Karena itu ya Bapak Sebelum kami makan roti dan minum anggur Yang mengingatkan kami akan tubuh dan darah Kristus Sebelum kami melanjutkan ibadah kami Biarlah Tuhan boleh sudi mengampuni kami Ampuni semua dosa kami Tuhan Dosa yang lebih banyak kami lakukan dalam kesadaran kami Kami mengerti benar Itu tidak menyenangkan hati Tuhan Itu adalah dosa Tapi kami tetap melakukannya Ampuni kami Tuhan Kasihanilah kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oh Alaku Jemuklah diriku Ujilah hati dan pikiranku Aku telah berdosa dan cemah Sucikan dan jadikanku benar Ya Tuhan Yesus kami berdoa Ya Tuhanku Hidupku terimalah Kasih yang murni Kasih yang murni Oh curatkanlah Tak lukanlah Dendam dan nafsu ku Tinggallah kau tetap di hatiku Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan kolose tiga ayatnya yang ketiga belas Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Salam dan nafsu Bersuka cinta selalu Bersuka cinta selalu Tunjukkan wajah gembiramu Lihat kemanikan Lihat keman di kanan kiri dan di sekitarmu Berikan salam damai Kerana kasih karunia Kerana kasih karunia Serta pengampunannya diberi Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Seorang dengan yang lain Itu kehanda Tuhan bagimu Kerana kasih karunia Kerana kasih karunia Padaku Yesus datang ke dunia Ia telah memberi hidupnya Gantiku yang berjalan Oh betapa mulia Dan ajar kuasanya Kasih jurus selamat dunia Menembus manusia Dengan sabar dan hikmat Ya Yesus pimpin hidupku Firman dan kebenarannya Itulah peganganku Oh betapa mulia Dan ajar kuasanya Kasih jurus selamat dunia Menembus manusia Silahkan duduk Silahkan duduk Bapak Ibu Sedara Persembahan Pujian dari Sedari Ririn Hari ini adalah hari yang sangat spesial Buat kita Bapak Ibu dan jemaat Mari kita memberikan hati Dengan bawah persembahan Yang harum dan sejati Dengan rasa syukur Dengan Hati bersyukur Pada Allah yang kudus Pada Allah yang kudus Syukur Karena diberikan putranya Kita Yesus Kini Kini Yang lemah Dikuatkan Yang miskin Diperkaya Karena Karena berbuatannya Karena berbuatannya Pada kita Kini Yang lemah Yang lemah Dikuatkan Yang miskin Diperkaya Karena berbuatannya Dikuatkan Kini Kini Ku bawa kepadamu Oh Tuhan Persembahanku ini Ku ingin ingat menerima Korban syukurku melalui pujian Takkan pernah ku bawa Selain yang terpahit Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Yesus ku ngerimalah Korban syukurku ini Yang mengalih di hatiku Sepakai penyambahanku Terima kasih 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 pada kami dan kuasai kami semua dengan kuasa roh kudusmu. Berkati lektor yang akan membacakan bagian dari firmanmu, Tuhan penuhi hambamu dengan roh kudusmu. Juga Tuhan urapi hamba dengan kuasa roh kudusmu yang akan membaca dan menguraikan arti dari firmanmu. Dalam kelemahan ini, biarlah kuasa sorgawi yang melingkupi hamba. Jam pemberitaan firman ini kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Bacaan pertama, menurut YSKL 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 32. YSKL 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 32. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan peribahasa ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngiluh. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan peribahasa ini lagi di Israel. Sungguh, semua nyawa itu milikku. Baik nyawa ayah maupun nyawa anak, itu milikku. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Diranjutkan dengan ayat 25 sampai dengan 32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia akan mati karenanya. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala pelanggaran yang dilakukannya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, hai kaum Israel, aku akan menghugum kamu masing-masing menurut tindakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaranmu, supaya hal itu tidak menjadi bagimu batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah darimu segala pelanggaran yang kamu lakukan terhadap aku dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu harus mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan Allah, ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku, bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan. Janganlah musuh-musuhku, orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah, ku berjalan dalam kebenaranku. Bayang selamatanku, para Tuhan Allah, ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rapatku, kasih setiamu Tuhan. Karena sudah ada semuanya, sejak pada mulanya. Dosa ku di masa muda, jangan kau ingat ya Tuhan. Tapi pandanglah ku dalam kasihmu, kalau kau sungguh baik. Para Tuhan Allah, ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. yang Tuhan baik dan benar, ia tunjukkan jalan, bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukumnya. Jalanmu Tuhan adalah, kebenaran dan kasih, bagi yang berpetah pada firmannya, pada perjanjiannya, Pada Tuhan Allah, ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhan Allah, ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua, menurut Filipi 2, ayat 1 sampai dengan 13. Filipi 2, ayat 1 sampai 13. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri, atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, Hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain, lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu, dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengharuniakan kepadanya, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapak. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi, sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 21, ayat 23, hingga ayatnya yang ke 32. Matius 21, ayat 23, hingga ayatnya yang ke 32. Yesus masuk kebaik Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Namun jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak itu, aku tidak mau. Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, baik Bapak, namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang pertama, kata Yesus kepada mereka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu, masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita itu sedang mengalami sesuatu hal yang tak menyenangkan, maka seringkali ada yang juga memberikan anjuran supaya kita itu tidak hanya berkutat di situ saja. Konon katanya orang harus punya hobi yang menyenangkan hatinya, sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi ketika dia mengerjakan hobi itu, dia melakukan hobinya, maka dia bisa sedikit mengurai stresnya. Nah, ada cerita yang menarik dalam perjalanan sejarah dunia ketika terjadi perang antara Vietnam dan Amerika, kira-kira 54 sampai tahun 1975 mungkin. Vietnam Utara dibombardir luar biasa oleh Amerika, negara yang kecil ini melawan negara yang disebut adik kuasa, yang kemampuannya militernya pasti jauh lebih hebat dari Vietnam dan habis-habisan mereka. Banyak sekali jiwa yang habis, jiwa yang melayang karena peristiwa perang itu. Walaupun pada akhirnya Vietnam menang saudara, tapi memang banyak jiwa, banyak korban itu dari Vietnam. Ketika perang terjadi, maka banyak anak-anak yang harus diselamatkan. Anak-anak ini dibawa ke kem-kem pengungsian, diupayakan supaya mereka itu merasa aman. Nah, yang menarik adalah di kem pengungsian itu mereka diajarkan melukis atau mereka diajarkan main musik. Saya tunjukkan ada dua gambar berikut ini. Peristiwa ketika terjadi perang Vietnam, anak-anak di kem pengungsian diajarkan untuk melukis. Ini untuk melatih supaya mereka itu tidak trauma, tidak tenggelam dalam ketakutan karena peperangan yang terjadi. Mereka yang mungkin sudah berpisah dari orang tuanya, yang mungkin orang tuanya juga sudah tidak ada karena akibat perang itu dikumpulin. Lalu diajarkan untuk melukis, dikasih kesempatan untuk melukis. Atau ada juga yang kemudian melatih musik. Nah, ini adalah gambar bagaimana anak-anak di kem pengungsian di Vietnam Utara itu mereka dilatih bermain musik. Jadi ada guru orang-orang yang bisa bermain musik juga menemani anak-anak di kem pengungsian. Ini supaya apa? Supaya bisa mengalihkan pikiran mereka, perasaan mereka yang takut, yang cemas, yang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Lalu mereka bisa bermain musik, bisa mengelola perasaan mereka dengan baik. Salah satu terapinya ya seperti ini. Jadi kalau misalnya orang ada yang dalam keadaan yang tidak mudah gitu, harus ada media lainnya, cara lain untuk bisa mengurai stresnya. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang kalau lagi stres, tertekan, situasi yang berat, pelariannya makan misalnya. Jadi kalau bapak ibu lihat orang yang makannya banyak gitu, jangan dibilang makannya banyak. Mungkin lagi stres gitu ya. Tapi ya belum tentu juga itu ada yang kalau lagi pusing gitu dengan kerjaan gitu makan, lalu mikir sedikit lagi makan, ingat masalah makan. Ya habis makan stres lagi karena kok kebanyakan ya makannya gitu. Kalau ada dalam situasi yang tak menyenangkan, memang kita perlu hal lain, media lainnya yang bisa menolong kita untuk mengurai segala perasaan-perasaan yang ada dan bergejolak dalam hati kita. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah surat yang ditulis ketika ia ada dalam penjara. Bapak ibu bisa bayangkan Paulus ketika ada dalam penjara mungkin kalau kita menduga-duga ini juga cara dia untuk mengurai stresnya. Karena Paulus juga manusia biasa tentu berada dalam penjara, dipaksa masuk padahal bukan karena kesalahannya tapi karena pemberitaan Injil. Ada sisi-sisi manusia yang mungkin muncul dalam hati Paulus dan di dalam situasi yang gak menyenangkan itu lalu dia bersurat. Dia menulis surat kepada jemaat-jemaat salah satunya kepada jemaat di Filipi. Tapi yang menarik dari surat kepada jemaat di Filipi adalah surat Paulus itu surat yang sangat mengapresiasi jemaat. Bahkan di pasal satu dia mengatakan, aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan aku berdoa kepada kamu dengan suka cita. Ini ayat yang sangat populer di kalangan anak muda, kalau dia lagi naksir gebetannya dia kirim ayat itu. Aku bersyukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dipakai itu ayatnya. Nah saudara-saudara perasaan suka cita Paulus itu dia tuangkan dalam tulisan meskipun situasinya sebenarnya tidak baik-baik saja. Bahkan ada satu kalimat juga yang menarik dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi itu di ayat yang ke-10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini menarik saudara ketika dia tidak jatuh pada kehidupan atau hati yang membesar-besarkan persoalan. Ketika dia sendiri di penjara ketika situasinya berat dia enggak berpikir ini orang-orang kok jahat banget ya. Tidak ada yang mengunjungi aku kok tidak ada yang peduli dia enggak mikir gitu. Dia mengingat orang-orang itu dia bersyukur akan kebaikan mereka dan dia mengatakan kamu selalu ingin berbuat baik tapi tidak ada kesempatan bagimu. Sederhananya kalau dalam bahasa sekarang Paulus mungkin mau mengatakan enggak apa-apa ketika aku sedang dalam keadaan sulit ada di penjara. Kamu mungkin enggak bisa mengunjungi mungkin kamu sibuk dia mengerti. Kayak dia tahu dia belajar untuk menempatkan posisi juga pada posisi orang lain. Mereka enggak sempat bukan mereka enggak mengasihi tapi bisa jadi ada kesibukan yang lain. Luar biasa sedara bagaimana Paulus bisa mengarahkan diri dan pikirannya, perasaannya ketika dia ada dalam situasi yang tak menyenangkan. Tapi dia arahkan semua itu kepada Kristus. Sehingga dia mampu melihat bahwa dalam hal yang buruk sekalipun ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang ia terima. Dan orang kalau sudah sampai pada tahap ini sedara, dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah enggak lagi kemudian mencari-mencari persoalan apa, siapa yang bersalah tetapi sudah selesai. Oke, selesai dengan dirinya dan melihat segala sesuatu ada kebaikan-kebaikan yang masih bisa dikerjakan dan dilihat. Pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa sampai pada titik pikiran dan perasaan itu terarah sepenuhnya pada Kristus. Yang pertama sedara, kita harus tahu benar siapa Yesus, siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Dalam pasal 2 ayatnya yang ketiga dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Kita ini kan orang-orang yang butuh teman bicara. Ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan kita bisa berbagi kepada orang, kita bisa menceritakan, menjadikan, menjadi diri sendiri menyampaikan apa adanya kepada orang lain. Tapi kan tidak banyak orang yang bisa mau menerima kita apa adanya, kita juga enggak mengerti setiap orang punya pergumulannya mungkin. Dan karena itu ketika kita sedang membutuhkan nasihat, kita sedang membutuhkan penghiburan, kita sedang butuhkan kekuatan. Jangan cari di tempat lain dulu, cari pada Kristus. Paulus tahu benar ketika dia ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kalau butuh penghiburan Kristus tempatnya. Kalau butuh nasihat Kristus tempatnya, kalau butuh kekuatan Kristus tempatnya. Dan karena dia menempatkan semuanya pada Kristus, makanya ketika dia melihat orang tidak ada yang mengunjunginya mungkin, atau ini jemaat tidak sempat mengunjunginya, dia enggak merasa bahwa itu mereka jahat kepadanya. Tapi dia mensyukuri, dia tahu mereka mungkin mau, tapi enggak ada kesempatan. Dan ini bisa terjadi kalau kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Terbiasa mencari Tuhan bukan hanya waktu kita susah, tapi setiap hari. Satu hari demi satu hari, apapun situasinya. Makanya kan Tuhan Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan diberikan padamu. Apa itu? Segala yang hati kita butuhkan, nasihat yang meneguhkan, kekuatan semuanya dari Kristus. Cari dulu, kenal dulu kalau butuh nasihat Kristus. Ya lewat firman Tuhan Bapak Ibu, tidak ada lain. Lewat doa dan firman Tuhan. Ibaratnya begini kalau kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Coba kita ingat-ingat pengalaman pertama kita ketika nyetir sepeda motor atau nyetir mobil. Waktu les pertama kali dipercayakan pegang sepeda motor atau pertama kali dipercayakan untuk nyetir mobil. Meskipun guru lesnya di samping gitu ya, kita udah tahu bahwa pasti kita akan aman-aman dan baik-baik saja gitu. Tapi kan tetap kayak ada ketegangan gitu. Begitu sampai agak nanjak dikit aja, terus ada mobil tiba-tiba berhenti di depan. Di belakang kita juga ada kendaraan. Maka ketegangan itu pasti tak bisa dihindari. Bingung sudah. Harus bagaimana mengimbangi antara rem dan gas ini bagaimana? Pasti ada sedikit kepanikan-kepanikan. Tapi kalau kita kemudian sudah terbiasa satu dua kali oke agak tegang dan membingungkan. Tapi ketika sudah terbiasa akhirnya nyetir itu menjadi sesuatu yang ya santai, yang biasa aja, gak berat. Tidak lagi harus mobil yang kecil atau besar apapun mungkin kita kemudian lebih tenang. Bisa mau macet kayak apapun, mau situasi kayak apapun agak tenang. Bisa tahu bagaimana ngambil haluannya, mengerti segala sesuatu. Karena apa? Terbiasa. Relasi dengan Tuhan juga kayak begitu. Kalau kita gak terbiasa mencari nasihat itu dari firman Tuhan. Makanya begitu kita hadapi situasi yang berat. Kita bingung mau cari, akhirnya kita cari orang. Kita cari manusia. Dan akhirnya kita bisa kecewa. Kok sepertinya gak menolong. Padahal kan persoalan apapun itu yang mampu menolong kita siapa? Tuhan dan diri kita. Karena itu Paulus ketika dia ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Penemuan dia akan Kristus, pengenalan dia akan Kristus itu yang menolong dia. Sehingga dia mengatakan di dalam Kristus ada penghiburan, ada persekutuan, ada kasih. Semua yang dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup, untuk tetap bisa menjalani hidup, ada dalam Kristus. Makanya terbiasa cari nasihat itu dari firman. Lewat relasi kita dengan Tuhan. Karena sekarang saudara, begitu banyak masyarakat di dunia ini. Yang kalau kita gak pilah-pilah semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi lewat handphone kita beredaran berbagai macam tips untuk bisa menjadi orang yang berhasil. Bahkan ada orang yang terang-terangan bagaimana bisa berhasil, bagaimana bisa jadi orang sukses. Ya harus punya sifat-sifat yang jahat, yang narsis misalnya. Yang menganggap dirinya paling hebat, yang harus tidak peduli pada perasaan orang lain. Yang pokoknya anggap bahwa kalau kita nusuk orang dari belakang itu biasa harus jahat. Kalau kamu ingin kaya raya tidak bisa kalau tidak jahat. Dunia mengajarkan menasehatin begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan kan mengajarkan hal yang lain. Kalau kamu menjalani hidup, nasehat dari Tuhan apa? Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan lain juga. Berseberangan dengan dunia ini. Dan kita harus mengikuti firman Tuhan. Kita harus ikut apa yang kata Tuhan. Bahwa kita pun bisa berhasil, kalau kita tetap ada dalam jalan Tuhan. Mengenal siapa Tuhan kita, bahwa dalam dia kita bisa ketemu nasehat yang meneguhkan hati kita. Adalah landasan yang paling kuat. Yang bisa membuat kita tetap mengarahkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Hal yang kedua sejarah, supaya kita bisa mengarahkan hati dan pikiran perasaan kita pada Kristus. Maka kita harus belajar untuk melepas ibadiri dan menerima anugerah kekuatan menjalani hidup. Dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang kesembilan, Paulus mengambil contoh konkret tentang Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya semua yang percaya berlutut menyembah Tuhan dan sebagainya. Apa artinya saudara? Paulus sedang memberikan teladan kalau kamu mau belajar bagaimana hidup yang benar itu harus belajar melepas ibadiri. Yesus itu mengosongkan diri. Dia tidak menganggap bahwa sama dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Pokoknya nomor satu. Dia juga tidak menempatkan diri sebagai korban. Yesus pada masa sebelum penyalipan, kita tahu dia bergumul sangat keras. Sampai minta Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Sampai pernah berteriak kenapa engkau meninggalkan aku. Itu kan pergumulan Kristus saudara. Tapi dia enggak kemudian tinggal dalam ibadiri itu. Dia mengatakan jadilah kehendakmu. Aku serahkan kepadamu bahwa segala sesuatu. Kemudian Kristus menyerahkan dan mengosongkan diri, melepas semua perasaan. Dia bahwa Allah enggak mengasihi mungkin. Atau aku ini korban dari keadaan. Lalu mengasihani diri. Atau kemudian buat cerita drama yang macam-macam. Supaya kita itu mendapatkan perhatian dan kemudian dikasihi. Enggak begitu terus. Yesus jalani semuanya. Dan kita tahu bahwa kekuatan dari Allah itu diberikan kepada Kristus. Kita juga begitu saudara. Harus bisa melepas ibadiri yang seringkali ini bukan enggak baik saudara. Bukan juga berarti kita enggak boleh mengasihi diri kita. Enggak. Tuhan Yesus juga kan mengajarin kita. Kasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu berarti betapa pentingnya kita memulai dari diri kita. Tapi kalau sudah ibadiri itu menempatkan diri kita sebagai korban. Berperasangka buruk pada orang. Bahwa orang enggak memperhatikan kita. Enggak mengasihi kita. Enggak peduli pada kita. Itu kalau sudah perasaan-perasaan buruk itu muncul. Kita enggak akan pernah bisa berpikir baik lagi tentang situasi yang ada di sekitar kita. Misalnya, ini contoh. Ada orang yang dalam satu perusahaan begitu misalnya dia ada satu tugas yang penting. Dia percayakan pada seorang karyawan. Mungkin karyawan ini masih baru. Mungkin karyawan ini enggak selalu pintar sama yang karyawan yang lama. Mungkin misalnya. Tiba-tiba kita kemudian merasa bahwa kok bukan aku ya. Kok dia? Lalu mulai berpasangka buruk. Oh ini aku buruk. Oh aku ini enggak berharga. Atau mulai menuding temannya. Ini mesti penjilat nih. Ini mesti menusuk dari belakang. Atau mulai menuding bosnya. Ini mesti jahat. Dan berpikirnya buruk sekali gitu. Orang lain buruk. Diri kita buruk. Lingkungan kita buruk. Akhirnya jadi buruk semua. Padahal bisa jadi ya mungkin gitu ya. Ketika sedang menunjuk itu bukan juga hasil rapat atau percakapan yang luar biasa. Mungkin ini kita berandai-andai gitu ya. Eh pas lagi musing mikir siapa yang harus ditugaskan tentang ini. Dengan kerjaan yang banyak. Tiba-tiba orang itu yang lewat. Eh dekat ruangan atasannya itu misalnya ada dispenser di situ. Lalu dia ngambil minum. Ya daripada mumet siapa tunjuk aja orang itu. Kamu berangkat ya. Mungkin seperti itu gitu. Artinya bahwa banyak hal-hal kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi. Yang kita tidak tahu. Makanya Paulus ketika jemaat yang di Filipina ada yang juga enggak mengunjungi dia. Tapi dia tetap berterima kasih aku tahu hatimu baik. Hanya mungkin kamu enggak sempat. Dia tidak jatuh tergelincir pada jurang yang bernama ibadiri itu saudara. Dan pada saat itulah justru menerima apa? Anugerah kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup. Kitab Yeskil yang tadi kita baca itu kan contoh tentang ibadiri yang berlebihan gitu. Bangsa Israel ketika sudah ada dalam situasi yang berat. Situasi yang tidak mudah. Lalu apa? Orang tua yang makan buah anggur yang kecut. Tapi anak yang harus mengalami ngilu giginya. Itu kan seperti apa? Mereka merasa bahwa ini akibat orang tua nih. Sehingga kami kayak begini. Kami menderita. Kami susah. Kami sakit. Ini karena mereka. Lalu mulai membesar-besarkan persoalan. Allah bilang apa? Bukan itu. Bertobat. Justru yang disampaikan adalah bertobat kamu. Jangan nyala-nyalain. Bayangkan saudara. Allah pun melarang mangsa Israel. Jangan jatuh pada ibadiri. Itu yang bisa merusak diri kita. Itu yang membuat kita susah mengenal rancangan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mau mengajak kita. Kalau kita merayakan penyertaan Tuhan selama satu tahun. Ibadah Thanksgiving ini mengajak kita. Ayo ingat kembali. Jangan cuma ingat sulit-sulitnya. Jangan cuma ingat berat-beratnya. Jangan cuma ingat masalah-masalahmu. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat berkat-berkat Tuhan. Ingat pintu-pintu yang Tuhan juga buka. Ingat bagaimana orang berusaha menutup pintu berkatmu. Tapi Tuhan buka. Luar biasa. Tuhan mengajak kita merayakan penyertaan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajak supaya pikiran dan perasaan kita itu terarah pada Kristus. Dan di dalam ibadah Thanksgiving ini. Sebagai keluarga, sebagai pribadi. Kita kembali merayakan. Betapa Tuhan baik dan mengasihi kita. Kalau mau cari nasihat, cari pada Kristus. Kalau mau cari penghiburan, temukan dalam Kristus. Kalau mau merasakan apa arti dikasihi, temukan dalam Kristus. Terus lewat firman. Jangan terus jatuh di ibadiri. Ijinkan roh kudus bekerja seluas-luasnya. Supaya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan menolong kita. Memberikan keteguhan dan kekuatan untuk menjalani dan menerima segala hal. Entah yang menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan. Tapi kita tahu Tuhan tetap merancang-rancang yang baik bagi hidup kita. Amin. Mari kita saat peduh. Tuhan terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih cara Tuhan mengasihi kami. Supaya kami tak henti-hentinya mengarahkan diri pada pikiran dan perasaan Kristus. Supaya kami tidak jatuh pada perasaan ibadiri yang berlebihan. Sehingga kami menutup mata atas berkat-berkat Tuhan yang begitu ternyata dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan karena kami percaya. Anugerah Tuhan tak hanya menyelamatkan kami tapi juga mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan dulu kembali. Sebelum doa syafaat ada pesan pastoral yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dalam rangka ibadah syukur tahunan pada hari ini, ibadah thanksgiving kita merayakan, mensyukuri semua berkat Tuhan. Maka persembahan syukur tahunan kita pada tahun ini masih digunakan untuk pelunasan cicilan pastori yang ketiga. Jadi Bapak Ibu tahu bersama bahwa majelis jemaat sedang membeli pastori satu lagi. Karena ada kebutuhan pendeta juga, kita akan menambah tenaga pelayan penuh waktu. Dan karena itu butuh tempat tinggal dan cicilan pastori yang ketiga ini sudah dilakukan sejak November 2021. Dan sampai saat ini dana yang masih dibutuhkan adalah 610 juta sekian. Dan saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan juga akan menjadi saluran berkat. Kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan buat baik pada waktunya. Yang kedua juga Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini boleh membeli makanan dari komisi dewasa, bazar yang dilakukan. Mari kita satu di dalam doa. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Mereka dengan segala pergumulan mereka. Biarlah nasihat dari Tuhan Yesus yang boleh menghibur setiap umatmu. Biarlah kekuatan dan kasih Tuhan yang boleh merangkul mereka. Meneguhkan hati mereka. Sehingga meskipun saat ini terasa begitu berat jalannya, mereka tak ada yang merasa sendiri. Satu demi satu dipelihara oleh Tuhan setiap hari. Kami juga mendoakan bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. Satu tahun ini ya Tuhan kami melihat benar Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mengasihi kami dengan cara yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Engkau yang terus menuntun jalan hidup kami dari waktu ke waktu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh membuka jalan, membuka pintu. Bagi setiap jemaat yang berdoa, yang sedang memohon. Untuk satu hal terjadi dalam hidup mereka. Pemulihan, pekerjaan, usaha, jalan-jalan yang baru yang akan mereka tempuh. Segala sesuatunya. Tuhan biarlah engkau berjalan di depan mereka. Biarlah engkau sendiri yang memegang tangan mereka. Beri mereka hati yang meluap dengan cinta Tuhan. Sehingga mereka percaya Tuhan tak hanya menyelamatkan hidup mereka. Tuhan mampu mengubah hidup mereka. Dari yang terpuruk pada kebaikan. Yang juga menjadi saksi yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan Indonesia. Perjalanan pemilihan presiden di depan mata kami ya Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan sendiri yang menunjuk pemimpin bagi kami. Jauhkan kami dari rancangan orang-orang jahat yang ingin menghancurkan Indonesia. Kami tidak tahu, tidak mengenal bahkan siapa mereka. Kami juga tidak mengerti pergerakan-pergerakan mereka. Tapi kami tahu Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menghentikan segala rancangan orang-orang yang jahat. Bapak di dalam surga, hidup kami satu minggu bahkan setahun ke depan kami percayakan kepadamu. Kami percaya di jalan di depan kami. Bersama Tuhan ada mujizat-mujizat yang Tuhan izinkan kami alami. Bersama Tuhan ada pintu-pintu yang terbuka yang mengingatkan kami akan kemurahan Tuhan. Bersama Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu tahun berlalu banyak hal telah kita jalani bersama dengan Tuhan. Suka duka dan yang tak pernah berhenti adalah penyertaan Tuhan. Ada banyak berkat yang kita terima yang menghadirkan rasa takjub atas kebaikan Tuhan yang senantiasa membuktikan ia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pada hari ini kita akan mempersembahkan persembahan syukur tahunan sebagai tanda syukur kita atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan dalam Masmur 54 ayat 8 dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu bersyukur kepada namamu sebab engkau baik ya Tuhan. Marilah dengan suka cita kita memberi persembahan bagi Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit orang sedih mengerang. Jalan hidup yang benar sempit orang sedih mengerang. Bawalah silah terang. Bagalah aku jelan terkandu. Memancarkan cahayamu Buatlah aku saluran berkat Bagi siapa yang risau menang Seperti Tuhan memberi padamu Dan mengasihi dikau Beri bantuanmu dimana perlu Yesus mengutus bengkau Adalah aku Jalan terganggu Memancarkan cahayamu Buatlah aku saluran berkat Bagi siapa yang risau menang Mari kita berdiri dan berdoa untuk persembahan Selama satu tahun ini Engkau telah membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bahkan di sepanjang hidup ini Engkau tidak pernah berhenti Memberkati kami Terimalah persembahan syukur tahunan ini Ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami Untuk semua berkat Yang telah kami terima Dalam nama Yesus kami bersyukur Amin Jemaat dipersilahkan duduk kembali Tuhan ambil hidupku Dan kuduskan bagimu Dan kuduskan bagimu Dan kuduskan bagimu Berkenan kepadamu Berkenan kepadamu Kehendatmu sajalah Dalam aku terjemah Jadikanlah hatiku Kata kebesaranku Kata kebesaranku Sudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Sekarang dan selama-lamanya Amin Alleluia 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 Amin 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 Cemaat dipersilahkan duduk Ibadah telah selesai Tuhan Yesus memberkati Amin 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 Terima kasih.